Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari keluaran 20 ayat. Ayat yang ke-18 sampai 26, keluaran 20 ayat 18 sampai 26. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangka kalah berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ada pun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu, dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembus sapimu, Pada setiap tempat yang ku tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas kemezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Keluaran 20 ayat 20, Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Judul renungan kita hari ini adalah, Mengatasi rasa takut kita Ditulis oleh Kenneth Patterson Sahabat suara kasih, Definisi fobia adalah ketakutan irasional, Terhadap benda atau situasi tertentu, Arahnophobia adalah ketakutan pada laba-laba, Meski ada yang berpendapat bahwa fobia seperti itu sangat masuk akal. Contoh fobia lain adalah Globophobia dan Sokoletophobia, Masih ada sekitar 400 jenis fobia lainnya yang tercatat dan benar-benar terjadi, Tampaknya hampir semua hal bisa membuat manusia takut. Alkitab menceritakan ketakutan yang dialami bangsa Israel, Setelah menerima sepuluh perintah Allah, Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, Kilat sabung menyabung, Maka bangsa itu takut dan gemetar. Musa menghibur mereka, Dengan memberikan pernyataan yang sangat menarik, Janganlah takut, Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, Dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, Agar kamu jangan berbuat dosa. Musa seperti menentang ucapannya sendiri, Jangan takut, Tetapi kamu harus takut, Sebenarnya, Kata dalam bahasa Ibrani untuk takut, Setidaknya memiliki dua makna, Yaitu kengerian terhadap sesuatu, Atau rasa kagum sekaligus hormat kepada Allah. Kita mungkin tertawa saat mengetahui, Bahwa globophobia adalah ketakutan pada balon, Dan sokoletophobia adalah rasa takut pada coklat. Masalah yang lebih serius soal fobia adalah, Kenyataan bahwa begitu banyak hal yang bisa membuat kita takut, Rasa takut menyelinap masuk ke dalam kehidupan kita, Dan dunia ini bisa menjadi tempat yang menakutkan. Sahabat suara kasih, Apa yang membuat Anda takut dalam hidup ini? Bagaimana kasih Allah menolong Anda, Untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut? Marilah kita renungkan, Saat kita bergumul melawan beragam fobia dan rasa takut, Ada baiknya kita mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa, Yang menawarkan penghiburannya, Di tengah kegelapan yang menyelimuti kita saat ini, Bapak, Kami sering takut pada banyak hal, Hiburlah hati kami, Tolonglah kami untuk bersandar pada kasihmu, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Bapak, Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami, Ajarlah kami Bapak, Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari, Terima kasih juga Bapak, Untuk pertolongan, Penyertaan, Dan juga atas berkatmu, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, Di sepanjang hari yang telah kami lewati, Hingga pada malam hari ini, Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, Melalui doa dan renungan malam hari ini, Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau melakukan firmanmu Bapak, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat, Berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih Bapak, Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau pakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, Di dalam hidup kami, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar, Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, Ajarlah kami juga Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus, Pada malam hari ini Bapak, Kami akan beristirahat dalam tidur kami, Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, Sehingga kami boleh bangun besok pagi, Dengan tubuh yang sehat, Kuat, Serta diberkati Tuhan, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin